selamat pagi teman-teman semuanya kita akan melihat perkembangan kebun jeruk saya yang saya sudah tanam kurang lebih 3 tahun nanti bulan 1 genap 3 tahun ini adalah jenis jeruk BW saya tanam 250 batang dengan jarak tanam itu 4 meter x 5 jadi di tengah-tengah ini saya manfaatkan untuk tanam polo wijo jadi rencana ini mau saya tanamin cabai tetapi lahannya keburu banyak rumputnya dan ini juga saya akan mereview bahwa saya tumpang sari dengan tanaman alpukat jenis Miki mudah-mudahan cocok nanti dibarengkan dengan jeruk BW saya rencana akan menanam setiap satu gang saya langkah satu gang saya tanamin alpukat sebenarnya jeruk BW ini sudah berbuah mulai dari umur satu tahun tetapi oleh karena saya ingin dan nanti kedepannya hasilnya bagus jadi saya buang-buang kadang juga diambil oleh orang-orang yang keladang dan sekarang sudah mulai buah lagi mudah-mudahan di tahun 2023 nanti saya akan panen jeruk BW seperti ini perkembangan jeruk saya mudah-mudahan nanti bisa mengabdi kalau kemarin bunganya banyak tetapi tidak tahu kalau musim hujan seperti ini apakah buah akan jadi semua atau tidak tapi ya tetap bersyukur dan berharap lah semoga tanaman jeruk saya bisa menghasilkan di usia yang ketiga tahun ini sebenarnya sih banyak banget sudah buahnya seperti ini rencana hari ini saya akan pasang musa saya paksakan karena lahan ini sebenarnya lahan yang sudah sudah siap dipasang musa dan siap ditanam tapi oleh karena satu hal jadi tidak langsung saya pasang musa mudah-mudahan nanti hasil tanam cabenya juga bagus jadi seperti ini kondisi jeruk BW saya mungkin bagi teman-teman yang sudah berpengalahan suhu-suhu perjerukan BW mungkin bisa memberikan masukan apakah dengan kondisi seperti ini sudah bagus atau masih perlu pemeliharaan yang seperti apa mungkin nanti bisa di komen kita akan berbagi pengalaman satu dengan yang lain agar kita mendapatkan ilmu pengalaman dari teman-teman yang sudah mungkin sudah lama terjun di dunia perjerukan jadi seperti ini ini lahan saya kurang lebih satu hektare kurang dikit sebenarnya kalau mau saya tanamin dengan jarak 3x3 atau 3x4 muat di 400 sampai 500 tapi karena saya berpikirnya akan saya tumpang sari dengan tanaman pala wijau jadi saya jarak 4x5 seperti ini teman-teman mudah-mudahan kita lihat perkembangan ke depannya supaya tanaman ini dapat berhasil begitu teman-teman selamat berkarya semoga apa yang kita lakukan bisa bermanfaat dan mendapatkan rezeki dari yang kuasa terima kasih selamat menikmati